Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Saya akan mereview Sedikit tentang Suzuki XL7 untuk tipe Ekonomis yaitu tipe Jetta Untuk tampilan depan seperti ini Dia Wah Mewah banget Cuman grillnya untuk tipe yang beta Yang udah hybrid diatasnya Di list chrome ini Dia bukan chrome ya Dia garnish Hitam ya Seperti itu Tampilan untuk yang tipe diatas Dan bagian atas seperti ini Antenanya dia sekarang lebih softball ya Lebih softball Untuk bagian samping Kiri Gak ada yang beda Sama tipe beta gak ada yang beda Tampilannya seperti ini Cuman yang beda ini ada satu pelak ya Untuk pelak yang beta sama yang alpha Dia polis ya Hitam semua Tidak tuton seperti ini Lebih seram lah ya Dan untuk Handle pintu Dia Chrome Untuk tipe beta dan alpha Dan untuk tipe yang ini Yang Jetta Dia Apa Masih Sebody ya Seperti itu Untuk Untuk talang air Kaca film bisa Dikondisikan Jika melakukan pembelian Di suju VRM kasi badak Seperti ini Ini untuk tampilan belakangnya Untuk tampilan belakang Seperti ini Tidak ada yang beda Cuman mungkin Ada logonya hybrid Kalau misalkan untuk tipe beta Untuk bagian samping kanan Sama seperti samping kiri Tidak ada perbedaan Untuk yang beta Sama yang Maaf Untuk tipe Jetta ini Perbedaannya seperti tadi Saya bilang Disini Velgnya aja yang beda Cuman mungkin disini ada tombol Smart entry ya Untuk tipe beta Untuk bagian dalam Seperti ini Kita coba masuk ke bagian dalam Untuk tipe Jetta Seperti ini Bagian dalamnya Interior dalamnya Dan disini sudah ada Aksen korqual ya Seperti ini Lebih mewah ya Seperti itu Untuk Jok sama Untuk tipe Alpa Bahan Joknya sama Beta Sama Jetta Itu sama Cuman disini Ada konsolbok Untuk tipe yang Beta ya Kalau untuk yang Jetta Belum dia masih polos Disini ada konsolbok ya Disini ada konsolbok Buat armrest seperti ini Bisa lebih nyaman Di perjalanan Dan untuk setir Dia Sudah dibalut kulit Untuk tipe yang Beta dan Alpha ya Kalau untuk Jetta Seperti ini tampilannya G-ship masih Cuman disininya Ada list chrome ya Kalau untuk tipe beta dan Alpha Seperti ini Dan ada tombol Kursus kontrol disininya Disini ada Audio steering suite Ini masih sama Seperti ini Dan untuk yang beta Disininya ada Bolong-bolongnya Jadi bisa Ketika menyimpan minuman Tetap dingin Perbedaannya seperti itu Sedikit Dan Disini mungkin ada Tombol Apa Start stop engine Disini Sama Kalau seperti ini Ada Untuk dapur mesin Sama 1500 cc Perbedaannya Sedikit sih Cuman disininya Jadi tampilan Speedometer Dia Ada logo Hybridnya Seperti ini Cuman udah Seperti ini Tampilannya Seperti ini Tidak ada yang jauh yang beda Patut dipertimbangkan Untuk harga Di bawah 250 Ya Untuk ini Oh Ketinggalan Satu lagi Untuk pipe yang Beta Sama Apa Disini ada Pengatur Ketinggian Kursi ya Kursi Kemudi Jadi dia bisa lebih tinggi Tinggal ditekan-tekan aja Dia agak tinggi Turun-turun Dia ke bawah Seperti ini Baris kedua Sama Seperti ini Tidak ada yang beda Disini ada Armless nya juga Sama Ini tampilan Seperti ini Sama Tidak ada yang Beda Disini Yang Jetta pun Udah Double Bower Terus lagi Tadi maaf Lupa Kelewat ya Untuk Tipe Jetta pun Audionya Sudah bisa Konektifitas Sama handphone Kita ya Seperti ini Untuk bagian belakang Ketika bangku Dilipat Bangku dilipat Dia masih 50-50 Sama ya Isi baris ketiga Ketika dilipat Seperti ini Sama Ya Joknya 50-50 Untuk bagian belakang Dan untuk yang Baris kedua Dia 40-60 Seperti ini Dan untuk Ban setip pun Untuk tipe yang Jetta Dia sama Seperti Beta Dan Alpama Sudah menggunakan Aloy ya Pelaknya Sama dengan pelak yang dipakai Gak kaleng Kayak model Suzuki yang lainnya Seperti itu Oke Itu tadi Video tentang Suzuki XL7 Tipe Jetta Manual Jetta Tipe Jetta lah ya Intinya Kurang lebihnya Mohon maaf Semoga video ini Bermanfaat Dan jika dirasa Bermanfaat Mohon dibantu Like, Share, dan Komen Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati